Aku bersyukur saat kecil, aku bisa numpang baca di perpustakaan sekolah sambil menunggu ibuku selesai menyapu sekolah. Karena belum tentu anak-anak lain di timur Indonesia seberuntung aku. Tapi kalau harus membeli buku, bagaimana bisa? Ayahku cuma pendongeng anak-anak. Seandainya mimpiku dan semua anak-anak di Indonesia berkesempatan memiliki buku. Apa yang harus ku perbuat? Saat itu yang kumiliki adalah belajar dan prestasi. Tetapi apakah itu cukup? Ternyata ayah dan ibu telah bekerja keras agar aku bisa menempuh pendidikan tinggi. Setiap membuka buku, aku terharu karena ilmu yang kudapat ini adalah keringat mereka. Syukurlah, mimpiku yang dulu hanya bisa membeli buku yang ku mau, tapi kini bisa berbagi, menyalurkan, dan mengumpulkan mereka yang juga peduli. Memberikan sumbang sih kita untuk pendidikan Indonesia. Berawal dari ilmu yang ku dapat dari pendidikan guru sekolah dasar, akhirnya bisa memudutkan mimpiku. Terima kasih telah menonton!